Halo guys, selamat datang di channel SK Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi portofolio di saham yang sedang minus. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi disini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya selama trading di saham ya. Jadi selama ini, kalau misalnya teman-teman belum memahami seluk-beluk saham, biasanya hanya mengandalkan keberuntungan ya. Jadi berharap bahwa sahamnya bakal naik lagi dan naik lagi. Padahal sudah lama banget di haul. Dan lama-kelamaan bakal turun terus. Itu yang sering terjadi bagi teman-teman yang baru berkecimbung di dunia saham ya. Jadi berharap sahamnya bakal naik. Padahal pada saat pembelian tidak dilakukan analisis dengan baik. Jadi disini saya akan langsung aja masuk ke portofolio terlebih dahulu ya. Jadi disini saya akan memberi kalian pemahaman tentang saham ya. Jadi kita masuk ke portofolio. Halo, jadi disini kalian bisa lihat ini adalah portofolio saya saat ini sedang minus ya. Jadi pada saat penutupan tadi, saya sengaja beli saham IP ya. Jadi saya sudah mempertimbangkan ya untuk saham ini kemungkinan besar besok bakal naik. Nah, tadinya itu disini ya. Kita klik aja yang bagian gain dan loss ini. Jadi disini saya akan perlihatkan hasil trading saya selama satu hari ini ya. Jadi disini kita langsung aja masuk. Nah, disini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi saat ini keuntungan saya masih ada 10 ribu rupiah ya. Jadi tadinya itu saya memiliki saham BRPT ya. Jadi Barito Pacific itu saya belinya di harga Rp8.65 dan sudah lama menunggu ya. Jadi kita lihat dulu ya. Disini kalian bisa lihat BRPT ya. Jadi saya itu sudah lama banget menunggu. Udah hampir seminggu ya. Jadi saya belinya di atas sini. Karena nggak melakukan analisis ya. Jadi saya langsung aja beli dan dia turun ya. Kemudian saya hold. Sudah lama banget ya. Saya melakukan hold. Tapi nggak ada kenaikan ya. Untuk mencapai harga disini lagi. Itu butuh waktu yang agak lama ya. Jadi sekitar harga sini lah. Makanya saya memutuskan untuk menjual saham ini ya. Karena sudah lama banget di hold. Tapi nggak naik-naik. Makanya saya close. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan. Disini ya. Jadi kalian masuk aja. Kita aktifkan volumenya. Kemudian MACD-nya kita aktifkan juga. Dan disini teman-teman bisa lihat. Jadi di MACD-nya itu masih mengalami penurunan ya. Jadi disini teman-teman bisa lihat. Kemudian dari sisi volumenya juga masih rendah ya. Nah berbeda dengan IP. Kenapa sih saya memutuskan untuk jual BRPT. Kemudian saya masuk di saham IP. Jadi Indopureko Pratama ya. Jadi ini sahamnya. Karena teman-teman bisa lihat disini nih. Nah disini dia langsung naik ya. Jadi dia itu menyentuh harga 50. Kemudian ada yang menarik naik. Nah saya memutuskan untuk membeli saham ini. Karena dari volumenya itu naik tinggi ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi pada saat naik di harga 51. Saya sudah pantangi dari tadi ya. Jadi disini teman-teman bisa lihat volumenya itu tinggi banget ya. Makanya saya memutuskan untuk masuk di saham ini. Jadi saya jual saham yang disini. Saya menjual saham BRPT. Kemudian saya masuk di saham IP di harga 58 ya. Jadi di sesi 2 saya masuk ya. Dan saya bersyukur karena dia bisa naik di harga 61. Saya jualnya di harga 61 ya. Kemudian pas penutupan tadi saya masuk lagi di saham ini. Jadi lumayan lah. Walaupun untungnya cuma 10 ribu rupiah. Kan dana yang saya gunakan juga cukup sedikit ya. Jadi tadinya itu rugi sekitar 86 ribu. Kemudian saya bisa untung di 97 ribu ya. Jadi disini untung 5 persen ya. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan ketika sahamnya lagi minus ya. Jadi teman-teman bisa menjual saham kalian yang lagi minus. Kemudian kalian beli saham yang lagi berpotensi naik. Nah kalau misalnya teman-teman ingin rekomendasi dari saya bisa subscribe ya channel youtube ini. Karena kemarin juga di hari kemarin itu bisa teman-teman cek di video sebelumnya ya. Saya letakkan linknya di deskripsi video ini. Jadi kemarin itu saya melakukan analisis di hari Senin. Sekarang kan Selasa. Saya melakukan analisis di saham BP ya. Kalian bisa lihat videonya. Jadi saya itu membahas saham ini nih. Nah dia hari ini naik lumayan tinggi ya. Jadi kenapa saya merekomendasikan saham ini. Karena bisa teman-teman lihat disini ya. Volumenya itu lumayan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin perhatikan. Disini pas dia naik volumenya sangat tinggi ya. Kemudian disini pas dia turun. Sedangkan disini volumenya hijau ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Pada saat dia turun tapi volumenya hijau. Nah disini pada saat kemarin dia hijau. Volumenya merah. Jadi kemungkinan pesanri itu bakal naik. Dan bisa teman-teman juga perhatikan disini ya. Support resistennya itu sebenarnya ada disini. Kemarin itu saya merekomendasikan. Biar teman-teman bisa belinya di harga sini ya. Karena dia pada saat turun itu. Pembukanya itu kemarin dia nggak buka di bawah harga ini ya. Jadi seperti ini dia rata ya pada saat penutupan. Makanya saya merekomendasikan saham ini. Dan dia tempus ya. Jadi ini bakal lanjut nih besok. Kalian perhatikan aja nih pasti lanjut nih besok. Kenapa saya mengatakan bahwa saham ini bakal lanjut? Karena dia tempus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya garis ini. Nah. Garisnya seperti ini ya. Jadi karena kita trading harian ya. Jadi kita gunakan analisis support resistennya aja. Nah bisa teman-teman perhatikan. Dia tempus ya. Pada saat kenaikan sekarang itu dia tempus di resistennya. Jadi kemarin itu saya rekomendasikan belinya di harga sini ya. 1.66 sampai 1.68 ya. Dan sekarang dia naik tinggi ya. Hari ini dia naik tinggi. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan analisis di saham. Teman-teman cukup perhatikan support resistennya aja. Kemudian volumenya ya. Jadi begitu kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pembelian di saham. Baiklah saya kira cukup jelas ya. Mengenai solusi bagi teman-teman. Teman-teman yang ingin portofolionya hijau kembali. Jadi teman-teman jual aja sahamnya. Kalau misalnya belum rugi banyak ya. Sebelum dia turun. Teman-teman kalau misalnya ingin beli saham. Usahakan jual saham yang lagi minus. Kemudian beli saham yang berpotensi bakal naik. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini ya. Kalau misalnya ingin portofolionya juga bisa hijau. Jadi selama ini saya juga melakukan hal yang sama. Tidak pernah melakukan analisis kepada saham ya. Jadi saya asal beli aja. Kemudian langsung turun. Saya hold terus. Akhirnya dia turun terus. Jadi itu yang selama ini terjadi. Oke. Saya kira sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.